Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah setelah beberapa saat, benang-benang yang awalnya menolak akhirnya menyatu secara perlahan. Pada saat ini, bahkan Linlong diam-diam menghela nafas lega karena dia tahu bahwa langkah tersulit telah berakhir. Selanjutnya, selama tidak ada kecelakaan, pedang iblisnya akan dapat menyatu dengan gagang pedang tetua tertinggi. Selanjutnya, Linlong secara alami menciumnya dengan lebih hati-hati. Peleburan semacam ini bukan hanya tentang pembakaran dengan api roh logam, tapi yang lebih penting, pengendalian apinya. Dengan pengalaman Linlong, dia secara alami mampu mengendalikan api dengan mudah, meskipun dia tidak memiliki prestasi apapun dalam menempa dalam kehidupan ini. Melihat kendali Linlong, Huo Zhengcheng, penatua tertinggi, dan yang lainnya mau tidak mau diam-diam menganggupkan kepala meskipun mereka tidak tahu banyak tentang menempa. Setelah beberapa waktu, trade tersebut akhirnya menjadi lengkap. Tidak hanya itu, gagang pedang tetua tertinggi juga menyatu sepenuhnya dengan pedang iblis Linlong. Karena perpaduan ini, pedang iblis Linlong sepertinya memiliki perasaan yang berat. Pada titik ini, hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa, dan itu adalah pendinginan. Linlong segera melepaskan api roh logam, dan di saat berikutnya, semacam api segera muncul di telapak tangannya. Itu adalah nyala api yang pucat dan menusuk tulang. Begitu nyala api ini muncul, suhu di sekitarnya langsung turun drastis. Bahkan seseorang sekuat Huo Zhengcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini pasti jenis api roh kuat lainnya. Ini adalah momen krusial dalam proses peleburan, jadi wajar saja mereka tidak bisa bertanya. Sebaliknya, mereka hanya menonton dengan tenang. Setelah api roh es muncul, Linlong secara alami menggunakannya untuk mendinginkan pedang iblis yang telah menyatu. Dia memindahkan api roh es ke pedang iblis, dan pedang iblis yang aslinya berwarna merah segera mengeluarkan asap putih. Dalam sekejap mata, ia segera kembali ke warna aslinya. Tak hanya itu, permukaannya juga tertutup lapisan es tipis. Melihat pemandangan ini, Penatualu mau tidak mau bertanya dengan gembira, apakah ini berhasil? Saya belum tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Meski sepertinya fusi tersebut berhasil, untuk mengetahui berhasil atau tidak, dia tetap harus mengambilnya dan mencobanya. Segera, Linlong menyapu es di pedang iblis. Setelah esnya hilang, Linlong samar-samar bisa melihat benang rune di pedangnya. Benang rune sepertinya masih utuh, jadi seharusnya tidak ada banyak masalah. Setelah sedikit mengaktifkan teknik iblisnya dan merasakannya dengan aura iblisnya, Linlong menyerahkannya kepada Grand Elder. Grand Elder hanya bisa mengangguk setelah mengujinya. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak mengira adik Lin begitu luar biasa. Kamu benar-benar berhasil menggabungkan dua jenis pedang iblis bersama-sama. Dalam sejarah gerbang suci kita, tidak pernah ada hal seperti itu. Pada akhirnya, dia malah menjadi sedikit bersemangat. Jika itu masalahnya, bisakah kita menggunakan pedang iblis ini untuk menghadapi roh jahat itu? Penatualu mau tidak mau bertanya. Itu bisa digunakan untuk menghadapi roh jahat itu, tapi aku tidak bisa menjamin kalau itu akan mampu menundukkan roh jahat itu. Sang tetua agung menggelengkan kepalanya. Mengapa, Huo Zhengcheng dan yang lainnya mau tidak mau bertanya? Karena masih ada retakannya, Grand Elder menunjuk kecelah pada pedang. Meskipun Linlong telah melakukan proses peleburan seperti itu, retakan tersebut belum dapat dihilangkan. Huo Zhengcheng dan yang lainnya telah menyadari hal ini, jadi ketika mereka mendengar kata-kata tetua agung, mereka hanya bisa mengangguk. Grand Elder melanjutkan, retakan adalah salah satu alasannya. Alasan kedua adalah pedang ini telah dilebur lagi. Terlebih lagi, pedang ini dilebur menggunakan dua pedang iblis yang berbeda. Oleh karena itu, pasti ada beberapa kekurangan. Karena dua alasan ini, meskipun proses peleburan adik Lin telah meningkatkan kekuatan dan daya tahan pedang iblis di tangannya, ada berbagai macam bahaya yang tersembunyi. Ini semua tidak diketahui. Tapi jangan khawatir semuanya. Setelah peleburan ini, pedang iblis ini tidak akan seperti yang aku katakan sebelumnya. Bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk digunakan lagi. Linlong tersenyum saat ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, lagi pula, saya sangat yakin bisa menggunakan pedang iblis ini untuk menghadapi roh jahat itu. Saya hanya takut kekuatan roh jahat itu akan menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Iya, kemampuan roh jahat itu terlalu luar biasa. Mendengar perkataan Linlong, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya juga menjadi khawatir. Bagaimanapun juga, mereka semua telah melihat kemampuan roh jahat itu. Baiklah, kita harus segera kembali ke benteng. Kalau tidak, tidak baik jika Yan Seng dan yang lainnya pulih dari luka mereka dan menyerang kita, kata Linlong. Itu benar. Huo Zheng Cheng segera mengangguk. Tetua Agung, bagaimana perasaanmu mengenai cedramu? Linlong memandang ke arah Tetua Agung dan bertanya. Obat penyembuhanmu sangat efektif. Saya merasa jauh lebih baik setelah meminumnya, kata Tetua Agung. Itu bagus, kata Linlong. Tuan Mudalin, bisakah obat penyembuh Anda menyembuhkan Tetua Agung? Penatua Lu mau tidak mau bertanya. Bagaimanapun, Huo Zheng Cheng baru saja mengatakan bahwa Meridian Grand Elder rusak parah dan dia tidak akan hidup lama. Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya. Paling-paling, itu hanya bisa membuat Tetua Agung hidup beberapa hari lagi. Kerusakan Meridian bukanlah masalah kecil. Dengan kemampuan Linlong saat ini, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Grand Elder. Mendengar kata-kata Linlong, Penatua Lu dan yang lainnya terdiam. Apa yang perlu disedihkan, semuanya. Lumayan kalau tulang-tulang tuaku ini masih bertahan sampai sekarang. Tetua Agung tertawa lalu berkata, Baiklah, baiklah, ayo cepat kembali. Jangan biarkan orang-orang di benteng menunggu terlalu lama. Setelah berbicara, kelompok mereka keluar. Saat Tetua Agung terluka, dia digendong oleh Tetua Lu. Begitu mereka keluar dari gua, mereka melihat Guhan dan Penatua lainnya, yang diperintahkan untuk berjaga di luar, melawan sekelompok roh jahat. Meskipun Tetua lainnya memiliki kekuatan Raja Beladiri, keduanya jelas terluka karena banyaknya roh jahat. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua pasti akan mati di sini. Huo Zheng Cheng, Linlong, dan yang lainnya segera pergi membantu. Pertama-tama mereka merobohkan beberapa roh jahat di sekitar mereka berdua. Begitu mereka berdua bebas, mereka langsung berteriak kepada Huo Zheng Cheng dan Linlong, Yan Zheng tidak jauh di depan. Linlong mendonga dan melihat seseorang berdiri tidak jauh dari situ. Tidak diragukan lagi itu adalah Yan Zheng. Begitu dia melihat mereka, Yan Zheng segera berbalik dan pergi, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengejar sama sekali. Setelah pertarungan berikutnya, roh-roh jahat yang tersisa semuanya dibunuh oleh mereka. Tuan Sekte, Tuan Mudalin, jika Anda datang terlambat, kami akan berada dalam bahaya, kata sesepuh lainnya sambil terengah-engah. Elder Hao, bagaimana Yan Zheng menemukan kita di sini? Huo Zheng Cheng segera bertanya. Penatua lainnya bernama Penatua Hao. Satu jam yang lalu, kami menemukan beberapa roh jahat di dekat sini. Kami takut roh jahat ini akan membawa lebih banyak roh jahat ke sini, jadi Guhan dan saya memutuskan untuk menyingkirkan roh jahat itu. Kami tidak menyangka akan ada lebih banyak roh jahat yang datang. Kemudian, dan bahkan Yan Zheng pun muncul, kata Penatua Hao. 1122. Kami memang membuat beberapa penemuan. Huo Zheng Cheng mengangguk. Itu hebat. Penatua Hao dan Guhan sangat gembira. Hei, bukankah itu Grand Supreme Elder? Pada saat ini, Penatua Hao menyadari bahwa Penatua Lu telah membawa Penatua Agung. Dia berpikir bahwa Penatua Lu sedang menggendong orang lain, tetapi dia tidak mengira itu adalah Penatua Agung. Aku akan membiarkan Penatua Lu memberitahumu tentang hal itu ketika kita kembali. Pertama, beritahu aku, sudah berapa lama kita berada di sana? Kata Huo Zheng Cheng. Faktanya, setelah melihat Penatua Hao dan Guhan, diam-diam mereka menghela nafas lega, karena itu berarti mereka sudah lama tidak berada di sana. Sekitar tiga hari, kata Penatua Hao setelah merenung sejenak. Itu bagus. Huo Zheng Cheng dan Linlong tidak bisa menahan senyum. Mereka tahu bahwa tidak ada hal besar yang seharusnya terjadi di Benteng dalam waktu sesingkat itu. Segera, mereka berlari menuju Benteng dengan kecepatan penuh. Setelah sampai di kubu, mereka semakin lega karena sepertinya tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, mereka tetap bertanya kepada sesepuh yang datang menyambut mereka, apakah terjadi sesuatu beberapa hari ini. Sekte Guru, tidak banyak yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hanya beberapa roh jahat yang menyerang, tetapi mereka semua dibunuh oleh kita, jawab sesepuh itu. Kemudian, ketika orang-orang di tempat kejadian melihat Penatua Agung yang kembali bersama Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, mereka secara alami bersemangat. Agar tidak menggoyahkan semangat mereka, Huo Zheng Cheng tidak memberitahu mereka situasi spesifik dari Penatua tertinggi. Dia hanya mengatakan bahwa Penatua Agung terluka parah dan perlu memulihkan diri dengan damai. Meskipun Grand Supreme Elder tampaknya terluka parah, fakta bahwa dia telah kembali masih membuat orang-orang di Benteng sangat bersemangat. Alasannya sederhana, Grand Supreme Elder berpengalaman dan berkuasa. Bersamanya, secara alami ada secercah harapan dalam menghadapi roh jahat. Selanjutnya, Linlong dan yang lainnya secara alami menunggu dengan tenang di Benteng hingga roh jahat menyerang. Karena roh jahat dapat mengendalikan roh jahat di alam mistik yang tersembunyi, menunggu roh jahat datang kepada mereka tidak diragukan lagi adalah metode terbaik. Setelah beberapa hari, roh jahat mulai sering menyerang mereka. Serangan diam-diam seperti itu secara alami tidak efektif terhadap orang-orang di dalam Benteng. Namun, situasi ini dengan jelas menunjukkan bahwa roh jahat khusus, Yan Seng, dan yang lainnya akan muncul lagi. Benar saja, dua hari kemudian, setelah gelombang roh jahat komandan kelas tiga menyerang, kelompok Yan Seng dan roh jahat itu muncul lagi. Yan Seng dan tiga lainnya masih merupakan empat orang yang sama, dan hantu jahat masih berdiri di belakang mereka. Setelah menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk merasakan roh jahat, alis linlong sedikit berkerut. Seperti yang dia duga, kekuatan roh jahat itu tampaknya telah meningkat. Huo Zeng Cheng, apakah kalian menyelamatkan Grand Elder? Yan Seng bertanya saat mereka bertemu. Jelas sekali, meskipun dia berada jauh hari itu, dia masih memperhatikan Grand Elder. Benar, kami menyelamatkan Penatua Agung, kata Huo Zeng Cheng. Namun, dari kelihatannya, hidup Tetua Agung tidak akan lama lagi. Terlebih lagi, pedang iblis yang dimilikinya seharusnya sudah dihancurkan sebelum dia memasuki dunia rahasia yang tersembunyi, kata Yan Seng. Terima kasih, Penatua Agung masih hidup dan sehat, kata Huo Zeng Cheng dengan dingin. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan melanjutkan, sepertinya kamu harus berhati-hati terhadap roh jahatmu itu, karena dia menderita di bawah ilusi rahasia Grand Supreme Elder. Ilusi Rahasia Mendengar kata-kata Huo Zeng Cheng, Yan Seng mau tidak mau menoleh untuk melihat roh jahat khusus di belakangnya. Dari kelihatannya, dia jelas tidak tahu tentang masalah ini. Ilusi rahasia memang membuatku menderita, tapi menurutku lelaki tua itu masih bisa menggunakan ilusi rahasia itu untuk melawanku saat dia terluka. Roh jahat itu tiba-tiba mencibir. Kamu tidak berpikir itu masalahmu. Kamu akan tahu kapan kami menggunakan ilusi rahasia untuk melawanmu nanti. Hahaha, Huo Zeng Cheng tidak bisa menahan tawa. Dia mengatakan ini secara alami untuk menekan roh jahat khusus. Jelas sekali, ancaman seperti itu tidak membuat roh jahat itu takut. Kemudian, dia langsung berkata kepada Yan Seng dan yang lainnya, siapkan formasi. Begitu dia mengatakan itu, Yan Seng dan yang lainnya mulai berdiri di formasi empat iblis awan hitam lagi. Segera setelah Yan Seng mengaktifkan formasi setan awan hitam empat, klan iblis juga mengaktifkan formasi setan awan hitam empat. Bedanya, Linlong bukan lagi salah satu orang yang membentuk formasi empat iblis awan hitam, melainkan digantikan oleh sesepuh lainnya. Situasi seperti itu membuat roh jahat khusus, Yan Seng, dan yang lainnya jelas ketakutan. Yan Seng menatap Linlong, lalu berkata, Lin Li, mungkinkah pedang iblismu masih bisa digunakan? Tentu saja bisa digunakan. Kalau tidak, kenapa kita begitu percaya diri? Linlong tersenyum dengan tenang. Huff, aku khawatir kamu berbohong, atau kamu sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Lord Evil Spirit berkata sebelumnya bahwa pedang iblismu berada di ambang kehancuran, dan aku khawatir pedang itu bahkan tidak akan mampu untuk digunakan lagi, kata Yan Seng sambil mencibir. Itu karena dia tidak cukup terampil. Dia tidak tahu sama sekali. Linlong tertawa. Pada saat ini, roh jahat khusus itu tiba-tiba berkata, Yan Seng, jangan bicara omong kosong dengannya. Setelah mendengar kata-kata roh jahat khusus, Yan Seng tidak berani berbicara omong kosong, dan dengan serius mengaktifkan formasi setan raksasa awan hitam. Adapun Linlong, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menatap formasi setan raksasa awan hitam di depannya. Adapun pedang iblis di tangannya, secara alami sudah siap digunakan. Linlong tahu bahwa roh jahat khusus tidak mempercayainya, tapi itu tidak masalah, karena pedang iblis di tangannya masih berguna. Setelah beberapa saat, formasi setan raksasa awan hitam terbentuk, dan kemudian roh jahat diam-diam melafalkan istilah rune dari sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, sosok roh jahat itu kembali menyatu ke dalam tubuh troll tersebut. Pada saat inilah juga formasi empat setan awan hitam yang dibentuk oleh Huo Zhengcheng dan yang lainnya tiba-tiba menyerang troll di seberang mereka. Namun, sebelum kekuatan tinju mereka mendekat, troll itu mengirim mereka terbang dengan pukulan biasa. Untungnya, roh jahat itu tidak membunuh mereka untuk mencegah serangan Linlong. Jika tidak, Huo Zhengcheng dan yang lainnya akan mendapat masalah. Formasi Black Cloud 4 Demon benar-benar terlalu rendah dibandingkan dengan formasi pihak lain. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitar klan iblis terkejut. Jika mereka tidak tahu bahwa Linlong masih memiliki kartu truf selama periode ini, mereka pasti akan panik saat ini. Pada saat ini, troll itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Linlong, dan suara roh jahat keluar dari tubuhnya. Linli, bergeraklah. Sekarang, tidak peduli betapa bodohnya roh jahat itu, ia tahu bahwa orang-orang dari klan iblis telah menaruh harapan mereka pada Linlong. Tentu saja, masih tidak percaya bahwa pedang iblis Linlong masih berguna. Baiklah, Linlong tersenyum tenang, lalu mengeluarkan pedang iblis dari tubuhnya. Hah, melihat pedang iblis di tangan Linlong, roh jahat itu mendengus dingin. Jelas sekali, bahkan setelah melihat pedang iblis Linlong, ia tidak berpikir bahwa itu masih berguna. 1123 Begitu Linlong mengaktifkannya, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di pedang iblis. Lalu, Linlong tiba-tiba meneriakkan istilah Rune. Beberapa napas kemudian, dua retakan hitam muncul di samping Linlong, yang membuat semua orang terkejut. Mereka yang tanpa sengaja melihat ke dalam dua retakan hitam itu langsung kaget hingga keringat dingin mengucur di punggung mereka. Ini karena mereka menemukan bahwa retakan tak berdasar sebenarnya memiliki daya isap yang kuat, seolah-olah bisa langsung disedot. Melihat ini, Yan Seng dan yang lainnya, yang memikirkan sesuatu, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, itu adalah pedang iblis dari tetua tertinggi. Mendengar ini, roh jahat itu segera bertanya, itu pedang iblis Grand Supreme Elder. Yan Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Ini bukan pedang iblis dari tetua tertinggi. Meskipun momentum pedang iblis ini mirip dengan pedang iblis dari tetua tertinggi, kekuatannya jauh lebih lemah. Yang paling penting, ini pedang iblis jelas lebih pendek dari pedang iblis Grand Supreme Elder. Itu benar, ini bukan pedang iblis milik Grand Supreme Elder, tapi itu cukup untuk menghadapi roh jahat sepertimu. Meskipun pihak lain bisa melihat ini, Lin Long tidak menganggapnya serius dan tersenyum tipis. Melalui percakapan antara Yan Seng dan roh jahat, dia tahu bahwa Yan Seng pasti telah memberitahu roh jahat tentang penatua tertinggi yang menggunakan pedang iblis. Oh, kalau begitu ayo kita mencobanya. Roh jahat itu tiba-tiba berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Lin Long sudah bersiap. Ketika dia melihat serangan itu datang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang iblis di tangannya. Pada saat berikutnya, pedang iblis yang awalnya menyerap energi spasial di sekitarnya mulai menyerap dengan lebih panik. Kemudian, dia langsung menebas telapak tangan iblis raksasa di depannya. Pedang iblis yang menyerap energi di sekitarnya sudah sangat kuat sejak awal. Saat ditebas seperti ini, sepertinya ia mampu mengoyak ruang di sekitarnya. Kekuatan pedang iblis Lin Long membuat semua orang di sekte iblis sangat bahagia. Sebelumnya, pedang iblis Lin Long tidak sekuat ini, namun masih mampu melukai roh jahat secara langsung. Kali ini, kekuatan pedang iblis telah meningkat, jadi bukankah itu mudah? Oleh karena itu, meskipun orang-orang di sekitarnya dapat melihat bahwa pedang iblis Lin Long jauh lebih lemah daripada pedang iblis Grand Supreme Elder, hal itu tidak menghentikan mereka untuk berbahagia. Adapun Yan Seng dan yang lainnya, mereka secara alami sangat gugup hingga berkeringat dingin. Dalam kondisi pikiran mereka yang berbeda, pedang ki hitam dengan keras menghantam energi telapak tangan iblis raksasa itu. Benar saja, itu seperti dugaan dan harapan orang-orang dari sekte iblis. Kekuatan telapak tangan iblis besar sama sekali tidak sebanding dengan energi pedang hitam. Itu terbelah oleh energi pedang hitam, dan energi pedang hitam menebas iblis besar di depannya. Kali ini, energi pedang hitam begitu kuat sehingga roh jahat tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Pikiran ini terlintas di hati orang-orang dari sekte iblis. Namun ketika semua orang berpikir bahwa hasilnya akan segera diputuskan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok iblis raksasa tiba-tiba muncul, dan saat melintas, lima hantu iblis raksasa muncul di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, pedang ki hitam langsung menuju iblis raksasa di depannya. Iblis raksasa itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, dan langsung dikalahkan oleh pedang hitam ki. Setelah mengalahkannya, bayangan troll lainnya menghilang, dan kemudian tubuh iblis yang sebenarnya muncul. Melihat tubuh asli dari roh jahat, orang-orang dari sekte iblis tidak bisa tidak terlihat mengerikan, karena roh jahat itu sepertinya tidak terluka sama sekali. Kemudian, roh jahat itu diam-diam melafalkan istilah rune dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Yan Seng dan yang lainnya telah mengaktifkan formasi setan awan gelap. Kemudian, sosok roh jahat itu melintas, dan bergabung ke dalam tubuh iblis raksasa yang baru saja muncul. Kali ini ada sesuatu yang tidak terduga. Setan raksasa sepertinya telah menarik semua energi dari serangan Lin Long, jadi Yan Seng dan yang lainnya tidak terpengaruh. Pada saat ini, suara banggaroh jahat datang dari iblis raksasa. Lin Li, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan pedang iblis seperti itu dari entah di mana. Meskipun pedang iblismu sangat kuat, kamu dapat melihat bahwa pedang itu tidak dapat melakukan apapun padaku. Lin Long memegang rat pedang iblis di tangannya, dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, Huo Zeng Cheng, yang berada di belakang Lin Long, berkata, Tuan Mudalin, berhati-hatilah. Sebelumnya, roh jahat ini juga menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari saya. Meskipun roh jahat itu berubah menjadi lima iblis raksasa kali ini, Huo Zeng Cheng dapat melihat bahwa roh jahat itu menggunakan metode yang sama. Adik Lin, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang kerumunan. Semua orang melihat ke arah suara itu, dan melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang kondisinya tampak buruk karena didukung oleh seseorang. Itu adalah penatua tertinggi. Penatua tertinggi, mengapa kamu ada di sini? Melihat penatua tertinggi datang ke sini meskipun terluka parah, semua orang terkejut. Tetua tertinggi tidak menjawabnya, tapi berkata pada Lin Long, Adik Lin, roh jahat ini menggunakan sejenis teknik iblis pergeseran bayangan. Lagi pula, teknik iblis pergeseran bayangan ini sangat kuat. Di generasi pembangkit tenaga listrik gerbang suci kita yang lalu, sepertinya tidak ada orang yang menguasai teknik iblis seperti itu. Penatua tertinggi melanjutkan. Itu sebenarnya adalah teknik iblis yang sangat kuat. Mendengar kata-kata penatua tertinggi, semua orang dari gerbang iblis tersentak. Lagi pula, saat ini sedang digunakan dalam formasi sihir rahasia gerbang suci kita, jadi itu seperti ikan di air. Bahkan jika pedang kimu sangat kuat, kamu tidak akan bisa mematahkannya. Penatua tertinggi melanjutkan. Kalau begitu, penatua tertinggi, apakah Anda punya cara untuk menghadapi teknik iblis ini? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan dapat mendengar saran dari tetua tertinggi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tetua tertinggi akan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketika mereka mendengar dua kata itu, wajah orang-orang dari aliran sesat di daerah itu mengejang. Tentu saja, teknik iblisku bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi dengan mudah. Roh jahat itu merasa bangga. Namun, Linlong tiba-tiba tertawa. Orang lain mungkin tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi teknik iblis ini, tapi saya bisa. Melihat ekspresi percaya diri Linlong, orang-orang yang gugup dari gerbang iblis tidak bisa menahan nafas lega. Cek-cek, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Roh jahat itu berkata dengan dingin, lalu langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Linlong. Linlong segera mengaktifkan pedang iblis di tangannya dan menebasnya. Itu adalah pedang lain yang sangat kuat, dan energi telapak tangan roh jahat masih belum bisa menandinginya. Namun, ketika pedang ki menebas di depan iblis besar itu, sosoknya melintas berulang kali, dan lima sosok ilusi lainnya muncul. Namun, kali ini, pedang ki Linlong tidak menebas iblis besar di depannya, tetapi di sisi iblis besar. 1124. Namun, semua orang kecewa. Setelah menyerang bayangan troll tersebut, tubuh asli roh jahat itu muncul kembali, dan sepertinya tidak terluka. Kalian tidak bisa melakukan apapun terhadap teknik iblisku, kata roh jahat itu dengan bangga. Kemudian, itu terulang kembali dan melintas ke tubuh troll itu lagi. Pada saat ini, wajah orang-orang dari sekte iblis menjadi gelap. Ada suara retakan yang datang dari pedang iblis Linlong. Semua orang buru-buru melihat pedang iblis di tangan Linlong. Dengan sekali pandang, ekspresi mereka semua berubah. Ini karena mereka menemukan ada lebih banyak retakan pada pedang iblis Linlong. Adapun retakan yang semula ada, menjadi lebih besar. Melihat situasinya, jelas bahwa itu tidak dapat digunakan terlalu sering. Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang dari sekte iblis mengerutkan kening. Melihat situasinya, pedang iblis tidak dapat mematahkan teknik iblis roh jahat sebelum dirusak. Alis Linlong juga berkerut. Kata-katanya tadi hanya untuk menghibur orang-orang yang hadir. Dia tidak punya cara untuk menghadapi teknik iblis pihak lain. Jika kehendak ilahi miliknya tidak dibatasi, dia mungkin bisa melihat tubuh asli pihak lain dengan kehendak ilahi yang kuat. Namun, dalam lingkungan di mana kehendak Tuhan dibatasi, kehendak Tuhannya tidak dapat melakukan hal itu. Pada saat ini, roh jahat itu berkata dengan bangga, Lin Li, perhatikan baik-baik. Kekuatan telapak tanganku datang lagi. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan troll itu menyerang ke arah Linlong lagi. Melihat situasinya, roh jahat ini tidak akan puas sampai ia mematahkan pedang iblis Tuhan Mudalin. Orang-orang dari sekte iblis tidak bisa menahan perasaan gugup. Pada saat inilah juga suara penatua tertinggi tiba-tiba terdengar di telinga Linlong. Adik Lin, fokuskan perhatianmu pada momen ketika pedang ki hendak mengenai troll itu. Itu adalah momen paling penting untuk menggunakan teknik iblis. Mungkin fokus seperti ini akan memungkinkanmu membuat penemuan tak terduga. Memusatkan perhatian pada satu titik akan membuat kehendak Tuhan mengetahui lebih jelas apa yang akan terjadi pada titik tersebut. Ini adalah cara untuk menggunakan kehendak Tuhan. Linlong telah memikirkannya sebelumnya, tetapi pihak lain telah menggunakan teknik iblis begitu lama, bagaimana dia tahu di mana titik krusialnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkannya dan tidak bisa mencobanya sama sekali. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata penatua tertinggi, matanya langsung berbinar. Sekarang tidak ada cara lain, dia hanya bisa mencoba sesuai dengan kata-kata Grand Elder. Tetua Agung telah menggunakan metode transmisi suara rahasia untuk berkomunikasi dengannya, sehingga orang lain di sekitarnya tidak mendengar kata-kata seperti itu. Jelas sekali bahwa penatua tertinggi tidak ingin memperingatkan roh jahat itu agar dia punya waktu untuk bereaksi. Linlong segera mengikuti instruksi Grand Supreme Elder dan memusatkan seluruh perhatiannya pada saat itu. Benar saja, Linlong merasakan sesuatu ketika roh jahat itu memanggil beberapa hantu iblis raksasa lagi pada saat itu. Awalnya, pedangki miliknya akan menebas bayangan di sebelah kanan, tapi kali ini dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke belakang bayangan di depannya. Benar sekali, tubuh asli dari roh jahat berada tepat di belakang hantu ini. Dia hanya menyerang hantu itu sebelumnya. Dia tidak menyangka roh jahat itu menggunakan teknik kamuflase seperti itu. Oleh karena itu, serangan sebelumnya tidak mengenai pihak lain sama sekali. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena pengingat dari tetua tertinggi, Linlong tidak akan mampu melukai roh jahat ini bahkan jika dia menyerang semua hantu. Benar saja, dengan erangan teredam, semua hantu menghilang tanpa jejak. Kemudian, sesosok tubuh langsung dikirim terbang dengan pedangki miliknya. Itu adalah roh jahat. Hebat, kita memukul roh jahat itu. Melihat adegan ini, semua orang dari klan iblis bersorak. Mereka juga tidak menyangka roh jahat akan menggunakan teknik kamuflase seperti itu. Tentu saja, teknik kamuflase seperti itu hanya dapat membingungkan Linlong dalam teknik dan lingkungan yang begitu jahat. Jika tidak, Linlong pasti akan mengetahuinya. Segera setelah roh jahat itu dikirim terbang, Yan Seng dan yang lainnya, yang mengetahui bahwa situasinya tidak ada harapan, tidak berani untuk tinggal. Mereka semua berbalik dan berpencar. Bagaimana orang-orang dari klan iblis bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka segera mengejar mereka. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, kehendak ilahi Linlong habis dan tidak dapat membantu. Kali ini, Linlong tidak memiliki masalah apapun, jadi roh jahat di depannya tidak bisa menahan serangan orang-orang dari klan iblis sama sekali. Target Linlong tentu saja adalah roh jahat khusus itu. Oleh karena itu, setelah membunuh beberapa roh jahat di depannya, dia langsung menuju ke roh jahat khusus itu. Roh jahat spesial itu tidak mati. Sepertinya dia hanya terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, Linlong secara alami menyusulnya dengan sangat cepat. Linlong, yang berhasil menyusulnya, terkejut. Ada tujuh atau delapan roh jahat di depannya, dan ada komandan tingkat raja di antara mereka. Jelas sekali, roh jahat ini telah menyiapkan jalan keluar. Hanya saja ia tidak mengetahui metode apa yang digunakannya untuk memanggil komandan tingkat raja ini. Perlu diketahui bahwa Linlong telah lama berada di dunia rahasia tersembunyi ini. Selain komandan tingkat raja yang dia temui ketika dia memasuki tempat itu bersama Huo Qinghan, dia tidak bertemu dengan komandan tingkat raja sama sekali. Namun, komandan tingkat raja ini tidak membuat Linlong khawatir, karena jarak mereka jelas lebih jauh. Jarak ini cukup baginya untuk membunuh roh jahat khusus ini beberapa kali. Segera, Linlong menyerang roh jahat khusus di depannya dengan telapak tangannya. Apa yang tidak dia duga adalah orang bertopeng di sebelah roh jahat khusus, yang mengenakan jubah longgar, sebenarnya memblokirnya dengan telapak tangannya. Setelah roh jahat itu dikirim terbang, Yan Seng dan yang lainnya melarikan diri ke arah lain. Hanya orang ini yang melarikan diri ke arah roh jahat khusus. Kamu mendekati kematian, Linlong mendengus dingin, dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Bagaimana orang ini bisa menjadi tandingannya? Dia langsung dikirim terbang dengan telapak tangannya. Apa yang tidak dia duga adalah roh jahat khusus itu tidak mengambil kesempatan untuk berlari ke depan. Sebaliknya, ia berlari langsung ke orang yang dikirim terbang oleh Linlong. Linlong tidak berpikir terlalu banyak. Dia siap menyerang lagi, berniat untuk menjatuhkan roh jahat khusus ini sebelum roh jahat lainnya datang. Tanpa diduga, pada saat ini, roh jahat khusus itu mencibir. Linli, perhatikan baik-baik siapa dia. Siapa ini? Linlong punya firasat buruk. Begitu dia selesai berbicara, roh jahat khusus itu langsung merobek topeng orang tersebut. Dengan satu pandangan, wajah Linlong berubah menjadi sangat cemberut. Itu karena orang di depannya tidak lain adalah Jing Xuan. Jing Xuan, yang terkena telapak tangannya, sekarang sangat lemah. Sepertinya dia akan mati kapan saja. Jika dia mati, kamu pasti akan mati bersamanya. Linlong berkata dengan dingin. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang kuat, menyebabkan roh jahat, yang memiliki kesadaran ilahi yang kuat, menggigil tanpa sadar. He he, jangan lupa kamu yang baru saja memukulnya. Kalau dia mati, dia akan mati di tanganmu. Roh jahat di depannya tertawa lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Tentu saja, Linlong tidak ingin melepaskannya. Namun, saat ini, keselamatan Jing Suan lebih penting. Oleh karena itu, Linlong hanya bisa melepaskannya dan segera pergi ke sisi Jing Suan. Kemudian, dia mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan memberikannya kepada Jing Suan. 1125 Apa yang membuat Linlong menghela nafas lega adalah meskipun Jing Suan terluka parah, dia diselamatkan tepat waktu, jadi dia tidak mati. Tapi yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah Jing Suan tampak seperti tidak punya jiwa, dan pikirannya tidak lagi di bawah kendalinya. Setelah pemeriksaan cermat, Linlong menghela nafas lega karena jiwa Jing Suan masih ada. Jika jiwanya dimangsa oleh hantu jahat, tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia tidak akan bisa memulihkan kesadaran Jing Suan. Namun, Linlong tidak berdaya melawan keadaan Jing Suan saat ini, karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Keadaan Jing Suan saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di dalam lubang, jadi dia tidak bisa menggunakan metode yang sama untuk menyelamatkannya sama sekali. Pada saat inilah sekte iblis lainnya juga bergegas mendekat. Melihat bahwa Jing Suan sebenarnya adalah salah satu dari kelompok Yan Seng yang beranggotakan empat orang, mereka tentu saja sangat terkejut. Mengapa Jing Suan bersekongkol dengan Yan Seng dan yang lainnya? Seseorang bertanya dengan bingung. Seseorang yang mengetahuinya langsung menjawab, saya melihat dengan jelas, pikiran Jing Suan dikendalikan oleh hantu jahat, jadi dia membentuk formasi empat setan awan hitam bersama Yan Seng dan yang lainnya. Penjelasan ini langsung membuat orang-orang yang baru saja bergegas mengerti. Orang-orang di sekitarnya semua melihat kepedulian Linlong terhadap Jing Suan, tetapi mereka ingin membantu, tetapi tidak bisa. Master Sekte Huo, tahukah Anda cara menangani kondisi pengendalian pikiran ini? Linlong memandang Huo Zheng Cheng yang sepertinya baru saja bergegas dan bertanya. Linlong secara alami menghadapi situasi seperti ini di kehidupan sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan metode hantu jahat, itu tidak signifikan, jadi Linlong sangat tidak berdaya. Alasan mengapa dia bertanya kepada Huo Zheng Cheng adalah karena Huo Zheng Cheng adalah Master Sekte dari Sekte Iblis, jadi dia pasti tahu lebih banyak daripada yang lain. Siapa sangka setelah melihat Jing Suan beberapa saat, Huo Zheng Cheng juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, Tuan Mudalin, saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan. Jing Suan, bagaimana kabar gadis itu? Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar kerumunan. Penatua tertinggi ada di sini, mungkin Penatua tertinggi tahu cara menyelamatkannya. Semua orang tidak bisa tidak berbahagia. Mereka segera memberi jalan bagi Penatua tertinggi untuk berjalan mendekat. Penatua tertinggi berjalan ke sisi Jing Suan dengan bantuan seorang murid. Setelah melihat dengan cermat beberapa saat, Penatua tertinggi pertama-tama menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetua tertinggi, ada apa? Bahkan kamu tidak punya solusinya? Linlong langsung bertanya. Senyuman Grand Elder membuat Linlong berpikir bahwa Grand Elder punya solusinya. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan, tapi saya tahu teknik macam apa ini, kata tetua tertinggi. Oh, aku ingin mendengar detailnya, kata Linlong segera. Ini adalah teknik pengendalian jiwa yang telah hilang di gerbang suci kita. Di masa lalu, selain nenek moyang kita, hanya ada dua master sekte yang mengetahui teknik ini. Namun, karena suatu alasan, teknik ini pada akhirnya hilang. Titik-petik dua, kata Penatua tertinggi, itu benar. Karena sudah hilang, bagaimana roh jahat ini bisa menggunakannya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Tetua Agung tidak menjawab dan melanjutkan, pada saat itu, selain leluhur, moying iblis itu juga mengetahui hal ini. Kakek, maksudmu iblis moying mengajarkan metode ini kepada hantu ini? Seseorang segera bertanya. Tetua Agung mengangguk, saat ini, ini adalah tebakan yang paling mungkin. Lagipula, iblis moying itu berada di luar dunia rahasia tersembunyi ini. Aku juga selalu berpikir begitu. Aku merasa hantu ini pasti memiliki hubungan yang dalam dengan iblis moying itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu akrab dengan seni iblis gerbang suci kita. Mengenai apa hubungan mereka, aku bisa tidak melihatnya, kata Huo Zhengcheng di sampingnya. Zhengcheng, tebakanmu 80% hingga 90% benar, kata Tetua Agung dengan yakin. Mendengar ini, wajah semua orang berubah menjadi buruk. Jika itu masalahnya, roh jahat itu pasti akan mencoba segalanya untuk menghentikan mereka menemukan jiwa seribu setan api. Master Sekte Huo, apakah kalian menangkap Yan Seng itu? Pada saat ini, Linlong tiba-tiba bertanya. Alasan mengapa dia tiba-tiba teringat pada Yan Seng adalah karena Linlong merasa Yan Seng telah lama berhubungan dengan roh jahat khusus itu, mungkin dia mengetahui sesuatu. Iya, Huo Zhengcheng menganggup dan kemudian menambahkan, dia hanya terluka ringan, dia belum mati. Setelah melihat Linlong langsung menuju roh jahat khusus itu, dia mengejar Yan Seng. Setelah berusaha keras, dia dan dua tetua lainnya menangkap Yan Seng. Mengetahui apa yang dimaksud Linlong, Huo Zhengcheng segera berkata kepada salah satu tetua, bawa Yan Seng ke sini. Segera, penatua itu membawa Yan Seng ke depan Linlong dan yang lainnya. Yan Seng, jika kamu tidak ingin mati, beritahu kami semua yang kamu ketahui tentang roh jahat itu, kata Linlong dingin sambil menatap Yan Seng. Seorang pria lebih memilih kematian daripada penghinaan. Yan Seng sebenarnya tidak ingin menundukkan kepalanya. Tuan Mudalin, saya juga baru saja mencoba beberapa metode, tetapi dia mengatupkan giginya dan menolak mengatakan apapun. Tetua yang membawa Yan Seng tersenyum pahit. Dia tentu saja ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan kontribusi, tapi dia tidak menyangkai Yan Seng begitu keras kepala. Jangan khawatir, dia akan segera memberitahu kita kebenarannya. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, senyumannya tiba-tiba menghilang, dan dia langsung memberikan beberapa batasan pada tubuh Yan Seng. Linlong tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung menerapkan beberapa batasan. Setelah beberapa pembatasan diberlakukan, Yan Seng segera merasakan sakit yang tak tertahankan, membuat orang-orang sekte iblis di sampingnya merasa tidak nyaman untuknya. Setelah beberapa saat, Yan Seng akhirnya tidak tahan lagi dan mengatakan semua yang dia tahu. Yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah Yan Seng berbicara seolah dia tidak mengatakan apa-apa. Ini karena Yan Seng bahkan tidak tahu dari mana roh jahat khusus itu berasal, apalagi bagaimana mengendalikan pikiran Jing Suan. Alasan dia ditundukkan oleh roh jahat itu adalah karena roh jahat itu lebih kuat darinya dalam segala hal. Di bawah pimpinan roh jahat khusus, dia bisa melihat harapan untuk duduk di kursi pemimpin gerbang suci, jadi tentu saja, dia bersedia bekerja untuk roh jahat khusus itu. Sepertinya kita hanya bisa memulai dengan roh jahat khusus itu. Jika kita tidak dapat menemukan apapun pada roh jahat khusus itu, maka kita hanya dapat menemukan iblis Mo Ying itu, Gumam Linlong pada dirinya sendiri. Dia dan tetua agung tidak bisa berbuat apa-apa, dan Yan Seng juga tidak bisa bertanya apa-apa, jadi mereka hanya bisa memulai dari dua aspek ini. Jing Suan, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan membantumu memulihkan pikiranmu, melihat Jing Suan yang tergeletak di tanah, Linlong berkata dengan sangat serius. Pada saat ini, kepercayaan diri yang dia pancarkan membuat semua orang merasa bahwa dia akan melakukannya apapun yang terjadi. 1126 Tetapi tidak akan mudah untuk menemukan roh jahat ini di alam mistik yang tersembunyi ini. Bahkan jika kita menemukannya, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Bagaimanapun, kekuatannya terus meningkat, dan dia dapat mengendalikannya. Begitu banyak roh jahat, mengetahui bahwa Linlong ingin keluar untuk mencari roh jahat, seseorang mengerutkan kening dan berkata, Mereka tidak berusaha mematahkan semangat Linlong, itulah kebenarannya. Untungnya mereka menangkap Yan Seng dan yang lainnya sehingga roh jahat itu tidak bisa mengandalkan formasi lagi. Jika tidak, akan lebih merepotkan untuk menanganinya. Tuan Mudalin, jika kita pergi keluar untuk mencari roh jahat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Mengapa kita tidak terus tinggal di benteng dan menunggu sampai dia menyerang? Meskipun terluka, menilai dari situasi sebelumnya, pasti akan menyerang lagi setelah pulih, kata Huo Zeng Cheng. Benar, saat ini, ini adalah metode yang paling dapat diandalkan. Banyak orang tua juga setuju. Ini memang metode yang paling bisa diandalkan, tapi saya tidak tahu apakah Jing Suan bisa bertahan sampai saat itu, jadi kita hanya bisa mengambil risiko, Lin Long menggelengkan kepalanya. Melihat Jing Suan di tanah, orang-orang Sekte Iblis hanya bisa menghela nafas. Kami mengabaikan hal ini. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta Anda mengambil risiko bersama saya, kata Lin Long. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Apapun yang terjadi, kami akan pergi bersamamu, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya segera berkata setelah mendengar kata-kata Lin Long. Itu benar, semua orang ikut. Jika bukan karena Lin Long, mereka pasti sudah mati di tangan roh jahat itu. Jadi, mereka tentu saja tidak akan membiarkan Lin Long pergi sendirian. Tuan Mudalin, Anda tidak perlu mencari roh jahat itu di alam rahasia tersembunyi ini, tiba-tiba tetua tertinggi berkata. Tetua Agung, apakah Anda punya metode untuk menemukan roh jahat khusus itu secara langsung? Lin Long mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata tetua Agung. Kita harus mulai dari saman nenek moyang kita. The Great Elder menganggup dan melanjutkan ceritanya. Saat itu, nenek moyang kita berteman baik dengan beberapa master rune. Untuk menangkap moying itu, para master itu memberinya nasihat. Pada akhirnya, mereka bahkan menciptakan formasi rune yang bisa melacak moying. Formasi rune ini digabungkan dengan formasi rune gerbang suci. Jika moying itu sangat dekat, dia akan segera menyadarinya. Sebenarnya ada formasi rahasia seperti itu. Mendengar kata-kata kakek tua itu, beberapa orang terkejut. Lin Long, yang telah melihat dan memiliki jimat pelacakan instan, tidak terkejut dengan hal seperti itu. Sangat disayangkan jimat pelacakan instan miliknya rusak total. Kalau tidak, dia akan mengeluarkannya untuk mengujinya. Ini juga karena seni iblis moying sangat istimewa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan formasi ini dengan mudah, kata sang kakek. Kakek, maksudmu jika hantu itu mengembangkan seni iblis yang berbeda dari moying, maka kita tidak bisa menggunakan formasi sihir rune untuk merasakannya. Lin Long bertanya. Ya, itulah yang kumaksud. Sang tetua agung mengangguk. Namun, saya merasa kemungkinan mereka berhubungan sangat tinggi. Semoga saja begitu, kata Huo Zhengcheng dan yang lainnya. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa jika itu masalahnya, roh jahat khusus itu pasti akan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Susunan rahasia itu tergambar di salah satu manual rahasia gerbang suci kita. Saat dia berbicara, kakek tua itu mengeluarkan sebuah buku kekuningan dari dadanya. Semua orang menoleh dan melihat tulisan, rahasia gerbang suci, tertulis di atasnya. Sekilas keempat kata ini terlihat sangat biasa, namun setelah dilirik beberapa kali lagi, terasa sedikit pusing. Bahkan Huo Zhengcheng merasakan hal yang sama, dan mereka sangat takut hingga harus membuang muka. Hanya Lin Long yang tidak bereaksi sama sekali. Kakek tua itu berkata, ada formasi sihir rune khusus di manual ini. Selain pemilik manual ini, hanya orang dengan indra roh yang sangat kuat yang tidak akan terpengaruh. Tuan Mudalin, kamu luar biasa. Kata-kata Grand Supreme Elder segera membuat semua orang di klan iblis mengagumi Lin Long. Kakek tua itu melanjutkan, formasi sihir rune ini telah diturunkan dari nenek moyang kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun-tahun ini, tidak ada seorang pun di gerbang suci kita yang mampu menciptakan kembali formasi sihir rune ini. Mengapa demikian, seseorang mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata kakek tua itu? Karena runik magic Array ini dibuat oleh upaya bersama dari beberapa rune master hebat pada saat itu. Jika bukan rune master yang mahir dalam rune studies, tidak mungkin untuk mengatur Array. Semua orang di sini tahu caranya sulit bagi kami yang berlatih seni iblis untuk mahir dalam studi rune. Selain itu, ini sudah menjadi rahasia sekte iblis kami. Tidak ada yang berani mengungkapkan rahasia seperti itu kepada orang lain. Jika bukan karena kemampuan adik lin yang tak tertandingi dalam rune, aku tidak akan memikirkan hal ini sama sekali. Kakek tua itu tersenyum pahit. Jadi begitu, semua orang hanya bisa menghela nafas. Mereka memandang linlong dengan lebih kagum. Formasi sihir rune ini sangat mendalam dan rumit. Bahkan jika adik lin sangat mahir dalam rune, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat memahaminya. Saat dia mengatakan itu, kakek tua itu melihat ke arah anggota gerbang iblis lainnya dan menunjuk ke manual rahasia di tangannya. Ini adalah panduan rahasia gerbang suci kita, dan ini berisi rahasia gerbang suci kita. Kecuali jika ini masalah hidup dan mati, saya tidak akan menunjukkannya kepada orang luar. Saya harap semua orang bisa mengerti. Kami mengerti, para anggota gerbang iblis menjawab serempak. Setelah itu, kakek tua menyerahkan manual rahasia kepada linlong. Bagaimanapun, manual rahasia berisi rahasia gerbang iblis, dan tetua hanya mengizinkan linlong melihat bagian di mana formasi sihir rune digambar. Oleh karena itu, linlong secara alami tidak bisa membaca manual rahasianya sendirian, dia juga tidak bisa membacanya di depan semua orang. Sebaliknya, dia mempelajarinya di gua batu ditemani oleh kakeknya. Setelah formasi sihir rune benar-benar terpatri dalam pikirannya, linlong mengembalikan manual rahasia kepada kakek tua. Dengan kemampuannya saat ini, dia tentu saja tidak akan tertarik dengan isi lain di dalamnya. Adik lin, bagaimana? Apakah kamu yakin dalam menyiapkan formasi sihir rune? Setelah menerima manual rahasia, kakek tua itu bertanya. Saya perlu memikirkannya dengan serius sebelum saya mengetahuinya. Kata linlong. Mendengar kata-kata linlong, kakek tua itu tahu bahwa linlong sedang dalam masalah. Dia tidak mengganggu linlong lagi dan berjalan keluar. Adapun linlong, dia merenung di gua batu sendirian. Formasi sihir rune memang sangat rumit, dan dia tidak dapat menemukan poin-poin penting dalam waktu singkat. Dia perlu terus-menerus merenung dan merenung. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Setelah dia tidak tahu berapa banyak sketsai yang dia gambar di tanah, senyuman muncul di wajahnya. Karena dia telah menemukan poin-poin rumitnya. Seperti yang diharapkan dari formasi sihir rune yang digambar oleh beberapa master rune. Setelah mengetahuinya, dia hanya bisa menghela nafas. 1.127 Runic Magic Array hanya rumit, tapi tidak besar. Selain itu, itu bergantung pada runic Magic Array dari Sekte Iblis, jadi linlong tidak membutuhkan banyak usaha untuk mengaturnya setelah dia mengetahuinya. Dia hanya menggunakan seperempat jam untuk menyiapkan runic Magic Array di gua batu. Runic Array telah disiapkan, tetapi untuk mengaktifkan runic Array, diperlukan empat prajurit yang lebih kuat. Oleh karena itu, setelah runic Magic Array dipasang, linlong berjalan keluar dari gua batu. Kakek dan Huo Zheng Cheng, yang sedang menunggu di luar gua batu, segera bertanya ketika mereka melihat linlong keluar, adik lin, bagaimana kabarnya? Lumayan, runic Magic Array telah disiapkan. Linlong mengangguk. Apa? Runic Magic Array sudah diatur. Mendengar kata-kata linlong, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya terkejut. Mereka bahkan secara tidak sadar memandangi sang kakek, bertanya-tanya apakah kakek itu melebih-lebihkan. Runic Magic Array tidak rumit sama sekali. Ahem, kamu telah menganiaya orang tua ini. Ini karena adik laki-laki Lin sangat kuat. Kakek tua itu buru-buru berkata. Linlong tidak bisa menahan senyumnya, lalu berkata dengan serius, Tetua Agung, Ketua Sekte Huo, aku ingin empat orang membantuku mengaktifkan runic Magic Array. Tidak ada masalah. Huo Zheng Cheng segera berkata. Segera, dia menemukan empat tetua, dan beberapa dari mereka mengikuti keempat tetua itu ke dalam gua batu. Di bawah komando linlong, keempat tetua berdiri di empat sudut runic Magic Array. Setelah linlong menyuruh mereka mengaktifkan seni iblis mereka, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat mereka berempat berdiri. Pada saat yang sama, Linlong bermeditasi di tengah runic Magic Array. Dia menunduk, seolah sedang merenungkan sesuatu. Kakek tua, yang memiliki pemahaman tentang runic Magic Array, tahu bahwa Linlong menggunakan runic Magic Array untuk merasakan lokasi roh jahat. Pada saat ini, kakek dan Huo Zheng Cheng secara alami tidak berbicara lagi. Mereka memandang Linlong dengan gugup, berharap runic Magic Array benar-benar dapat memainkan peran itu. Setelah beberapa saat, semakin banyak rune hitam muncul di runic Magic Array. Pada akhirnya, sepertinya Linlong hendak diselimuti di dalamnya. Pada saat tertentu, Linlong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Penatua tertinggi dan yang lainnya melihat senyuman di wajahnya. Pada saat ini, tanda hitam di runic Magic Array tiba-tiba menghilang. Jelas sekali bahwa Linlong telah membubarkan formasi rahasia. Adik Lin, apakah kamu benar-benar merasakan lokasi roh jahat itu? Huo Zheng Cheng mau tidak mau bertanya. Benar, aku sudah merasakan lokasinya. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku harus pergi ke sana sekarang, kata Linlong. Apakah kamu ingin aku pergi dan membantu? Huo Zheng Cheng bertanya dengan cepat. Tidak perlu melakukan itu. Seharusnya ada Panglima Raja di sana. Jika kamu pergi, kamu hanya akan menjadi penghalang, kata Linlong. Kenyataannya membuat Huo Zheng Cheng merasa sedikit malu. Jangan khawatir, roh jahat itu belum pulih dari lukanya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Dengan itu, Linlong keluar dari gua dan dengan cepat menghilang dari pandangan Huo Zheng Cheng dan yang lainnya. Roh jahat itu saat ini sedang tinggal cukup jauh. Mungkin takut Linlong dan yang lainnya akan menemukan keberadaannya karena luka-lukanya. Mengikuti Indra sebelumnya, Linlong dengan cepat sampai di dekat tempat tinggal roh jahat itu. Yang mengejutkan Linlong adalah sebenarnya jumlah roh jahat di dalam gua lebih sedikit. Namun, meskipun jumlah roh jahat lebih sedikit, ada roh jahat yang lebih kuat. Linlong bisa melihat Komandan Raja hanya dengan mengambil beberapa langkah. Tampaknya seiring dengan meningkatnya kekuatan roh jahat, ia akan mampu mengendalikan lebih banyak roh jahat pada tingkat ini. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Meskipun Divine Telekinesisnya dibatasi di sini, Linlong masih dapat dengan mudah menghindari roh jahat di sepanjang jalan dengan mengandalkan Divine Telekinesisnya yang kuat. Dia menyelinap menuju tempat di mana roh jahat itu tinggal. Setelah beberapa saat, Linlong dengan selamat tiba di luar gua tempat tinggal roh jahat. Linlong segera mengerutkan kening karena dia merasakan aura manusia di sini. Jelas sekali bahwa roh jahat itu melahap jiwa murid klan iblis untuk pulih dari luka-lukanya. Saat Linlong hendak menyelinap masuk dan menyerang roh jahat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam. Kemudian, dua komandan raja yang awalnya menjaga pintu masuk gua tiba-tiba menerkam Linlong. Jelas sekali, roh jahat di dalam telah menemukan Linlong. Kedua komandan raja itu tidak lemah. Jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga, kemungkinan besar mereka akan memberikan kesempatan pada roh jahat untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Linlong mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu dan mengaktifkan empat api spiritual, api roh logam, api roh es, api ungu hati teratai, dan api sepuluh ribu pedang. Dengan empat api spiritual dan pedang ilahi matahari ungu, kedua komandan raja itu sama sekali bukan tandingan Linlong. Hanya dalam satu gerakan, Linlong membunuh mereka dengan pedangnya. Setelah itu, Linlong langsung bergegas menuju gua batu. Di dalam gua batu, roh jahat sedang menatapnya dengan tatapan sedingin es. Siapa lagi selain roh jahat khusus itu? Linli, bagaimana kamu menemukanku? Roh jahat itu bertanya dengan heran. Pada saat ini, masih ada kabut putih di atas kepalanya yang belum menghilang, dan ada murid klan iblis tergeletak di tanah di depannya. Dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya, dan terlihat jelas bahwa jiwanya baru saja dilahap. Karena itu, terlihat jauh lebih baik dibandingkan saat terluka parah oleh Linlong. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku menemukanmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan mati di bawah pedangku, kata Linlong dingin. Khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, Linlong langsung menyerang roh jahat di depannya dengan pedangnya. Begitu dia menyerang, 10.000 pedangki ditebas, dan ada tiga jenis api lainnya yang menyala di atas 10.000 pedangki. Roh jahat yang belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya bukanlah tandingan pedang Linlong. Itu langsung terbelah menjadi dua oleh pedang Linlong. Roh jahat yang terpotong menjadi dua langsung jatuh. Namun, mata Linlong tidak berhenti mencari. Pada saat berikutnya, orang kulit putih kecil tiba-tiba muncul dari kehampaan dan ingin melarikan diri ke dalam gua. Linlong mengangkat tangannya, dan nyala api muncul entah dari mana, langsung menyelimuti orang kecil berkulit putih itu. Memang benar, seperti dugaanku. Jiwa mula yang mengendalikan roh jahat itu, kata Linlong. Aku melakukan kesalahan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menangkapku sama sekali, kata orang kecil itu dengan enggan. Sekarang, kamu hanya perlu memberitahuku bagaimana membuat Jing Suan sadar kembali, kata Linlong dingin kepada orang kecil itu. 1128 Kamu mendekati kematian, Linlong berteriak dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, bola api itu tiba-tiba bergerak. Saat bergerak, orang kecil di dalam langsung berteriak kesakitan. Karena sudah berada di bawah kendali Linlong, roh jahat di luar gua tidak datang mencari masalah. Jika kamu tidak ingin mati, katakan padaku caranya dengan jujur. Linlong berkata dengan dingin. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberitahumu, di bawah siksaan Linlong. Si kecil akhirnya tidak tahan lagi. Linlong akhirnya menenangkan bola api itu. Biar ku beritahu, sebenarnya aku hanyalah jiwa. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku yang dulu. Aku hanya tahu kalau aku seperti ini ketika aku bangun. Ada banyak hal dalam pikiranku yang mengajarkan saya apa yang harus dilakukan dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Jika saya tidak melakukannya, saya akan disiksa. Sama seperti sekarang, meski aku sudah berkompromi denganmu, aku sudah melanggar instruksi itu. Sebentar lagi, jiwaku akan lenyap dari dunia ini selamanya, kata si kecil dengan menyedihkan. Orang kecil itu berkata dengan menyedihkan, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Hentikan omong kosongmu. Cepat beritahu aku metode untuk menyelamatkanmu. Ekspresi Linlong menjadi dingin lagi. Orang kecil itu tersenyum pahit. Alasan kenapa aku memberitahumu begitu banyak adalah karena hal-hal yang ada di pikiranku hanya mengajariku cara mengendalikan pikiranku. Itu tidak mengajariku cara menyelamatkanmu. Kamu berbohong. Linlong tidak bisa menahan amarahnya. Begitu dia selesai berbicara, bola api itu bergerak lagi, dan orang kecil itu langsung berteriak kesakitan lagi. Namun, yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah tidak peduli betapa sakitnya dia, dia tetap mengucapkan kata-kata yang sama. Mungkinkah itu benar seperti yang dia katakan? Mungkinkah hal-hal dalam pikirannya mengendalikannya? Saat Linlong memikirkannya, dia menyadari bahwa tubuh orang kulit putih kecil itu sebenarnya menjadi terdistorsi. Tidak baik, Linlong mau tak mau terkejut. Dia tahu bahwa ini bukan disebabkan oleh apinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Sesaat kemudian, nyala api aneh tiba-tiba membakar tubuh si kecil. Orang kecil itu berteriak kesakitan. Akhirnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkata kepada Linlong, 10 mil ke kanan dari sini, kamu bisa. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya telah berubah menjadi abu dan menghilang dalam api Linlong. Setelah itu, si Donghui terdiam. 5 kilometer ke kanan dari sini, mungkinkah ada sesuatu di sana? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Saat itu juga, dia tahu bahwa orang kecil itu sepertinya telah memahami sesuatu, jadi dia tidak berbohong padanya. Tanpa basa-basi lagi, Linlong memutuskan untuk pergi melihat apa sebenarnya yang ada di sana. Dengan pemikiran itu, Linlong segera menuju ke arah yang ditunjuk orang kecil itu. Hal ini membuat Linlong curiga bahwa Mo Ying berada di balik semua ini, namun menurut Sang Kakek, Mo Ying tidak memasuki dunia rahasia yang tersembunyi, jadi tebakan ini tidak benar. Setelah berjalan beberapa saat, dia dengan kasar sampai di tempat yang ditunjukkan oleh orang kecil itu. Ketika dia melihat ini, Linlong mau tidak mau terlihat terkejut. Ini karena dia sangat familiar dengan tempat ini. Itu adalah area di mana dia melihat Serigala Hitam dan Sun An Lu. Karena kata-kata penjahat itu, dia menjadi lebih berhati-hati. Tepat pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba tidak jauh di depan. Linlong mendongak dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Serigala Hitam dari sebelumnya. Serigala Hitam ini adalah milik Huo Zheng Cheng, tetapi Huo Zheng Cheng memberikannya kepada Sun An Lu. Heilang jelas mengenali Linlong karena saat dia melihat Linlong, dia berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Serigala Hitam, bawalah aku menemui Sun An Lu, kata Linlong pada Serigala Hitam setelah datang ke sisinya. Linlong mengembangkan teknik penjinakan binatang, jadi secara alami mudah baginya untuk berkomunikasi dengan Serigala Hitam. Heilang membawa Linlong ke gua tempat mereka berada sebelumnya. Setelah memasuki gua batu dan berjalan beberapa saat, Linlong melihat hantu jahat yang dikendalikan Sun An Lu. Jiwa Sun An Lu secara alami ada di tubuh hantu jahat ini. Tuan Mudalin, mengapa kamu ada di sini? Apakah gerbang suci dalam masalah besar? Melihat Linlong, Sun An Lu sangat terkejut. Tetua Sun, jangan khawatir. Gerbang suci tidak menemui masalah apapun. Hantu jahat itu bahkan telah aku bunuh, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Itu bagus. Sun An Lu tidak bisa menahan nafas lega. Lalu, dia berkata, lalu kenapa kamu ada di sini? Setelah berpikir sejenak, Linlong tidak mengatakan yang sebenarnya pada Sun An Lu. Sebaliknya, dia berkata, saya penasaran dengan susunan rahasia di sini dan ingin mempelajarinya ketika saya punya waktu. Tentu saja, Sun An Lu langsung berkata. Selanjutnya, Sun An Lu membawa Linlong berjalan-jalan di sekitar area tersebut. Saat mereka berjalan, mereka berdua sampai di tengah gua batu. Pada saat ini, Sun An Lu berkata, Tuan Mudalin, setelah berada di sini selama bertahun-tahun, berdasarkan pengalaman saya, saya merasa ini harus menjadi inti dari susunan rahasia. Apakah begitu? Saat dia mengatakan itu, Linlong mau tidak mau melihat sekeliling dengan lebih serius. Sebenarnya setelah datang ke sini, dia merasakan perasaan yang berbeda. Hanya saja dia tidak tahu apa sebenarnya perbedaannya. Mengaum. Tiba-tiba, Serigala Hitam mengeluarkan rawungan pelan di belakang Linlong. Merasa ada yang tidak beres, Linlong segera berbalik. Saat dia berbalik, dia menemukan bahwa Serigala Hitam dengan ganas menerkam ke arahnya. Linlong yang terkejut segera menepukan telapak tangannya ke arah Serigala Hitam. Serigala Hitam tentu saja bukan tandingan Linlong. Linlong langsung mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan. Setelah mengirim Serigala Hitam terbang dengan tamparan, Linlong tidak mengejarnya untuk mencari tahu alasannya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sun An Lu di belakangnya. Pada saat ini, dia akhirnya tahu dari mana perasaan berbeda itu berasal. Itu jelas dari Sun An Lu. Saat ini, Sun An Lu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saat Linlong berbalik, dia menamparkan tanah Gua Batu dengan telapak tangannya. Kemudian, susunan rahasia yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekelilingnya. Pada saat Linlong ingin bergegas, semuanya sudah terlambat. Sun An Lu telah menghilang di antara tanda hitam. Di saat yang sama, tanda hitam segera menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, hanya Linlong dan Serigala Hitam yang terluka yang tersisa di Gua Batu. Sun An Lu sebenarnya mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah mengamati sekeliling dengan cermat, Linlong sampai pada kesimpulan ini. Yang membuatnya cemberut adalah susunan teleportasi ini hanya bisa digunakan sekali. Sekarang sudah rusak total. Mungkinkah semua ini ulas Sun An Lu? Apa yang dia katakan sebelumnya adalah bohong. Setelah itu, Linlong tidak bisa tidak memikirkan hal seperti itu. Dia segera berjalan menuju Serigala Hitam. Saat dia mendekat, kerutan dikeningnya semakin dalam. Ini karena Serigala Hitam yang terluka sudah mati. Ia mati dengan mengaktifkan Celestial Chi di tubuhnya dan memutus meridiannya sendiri. Mengandalkan keahlian dan keberaniannya, Linlong dengan hati-hati mencari di area tersebut untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan petunjuk yang berguna. 1129 Segera, Linlong kembali ke Benteng. Melihat Linlong kembali dengan selamat, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya menghela nafas lega dan dengan cepat bertanya apa yang terjadi. Linlong secara alami menjawab dengan jujur. Mendengar iblis itu dibunuh oleh Linlong, wajah semua orang secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi mendengar bahwa tampaknya ada iblis yang lebih kuat di belakang iblis itu dan itu terkait dengan Sun An Lu, mereka segera menunjukkan ekspresi khawatir. Pemimpin Sekte Huo, kamu pernah diselamatkan oleh Sun An Lu itu sebelumnya. Apakah menurutmu ada masalah dengan dia? Linlong bertanya pada Huo Zheng Cheng. Huo Zheng Cheng sudah lama mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Linlong. Sekarang Linlong menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihat sesuatu yang aneh dengannya sebelumnya. Kemungkinan besar dia baru saja dikendalikan. Jika tidak, ini tidak akan terjadi. Seharusnya begitu. Setelah memikirkannya, Linlong juga mengangguk. Bagaimanapun, dia pernah berinteraksi dengan Sun An Lu sebelumnya. Mungkinkah hantu jahat di punggungnya sedang mengendalikan jiwa Penatua Sun, atau apakah ia secara langsung melahap jiwa Penatua Sun. Seseorang tidak bisa tidak berspekulasi. Seharusnya begitu, Huo Zheng Cheng mengangguk. Mari kita bertanya pada tetua agung dan lihat apa pendapatnya, kata Linlong. Grand Elder terluka parah dan tidak bisa berjalan sama sekali, jadi dia tentu saja tidak bisa keluar untuk menyambut Linlong. Baik, Huo Zheng Cheng mengangguk. Kemudian, keduanya langsung menuju gua tempat Grand Elder berada. Setelah bertemu dengan kakek tua, Linlong menceritakan seluruh rangkaian kejadian. Setelah berpikir serius selama beberapa saat, tetua agung berkata, Adik Lin, selama kamu pergi, aku dengan serius memikirkan apa yang guruku katakan kepadaku tentang Mo Ying dan menyadari bahwa aku melewatkan sesuatu. Sekarang, gabungkan semua hal yang kamu miliki. Yang pernah saya temui, tiba-tiba saya merasa bahwa semua ini kemungkinan besar dikendalikan oleh Mo Ying. Saya memiliki pemikiran yang sama, tetapi setelah memikirkannya, saya rasa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Mo Ying tidak memasuki dunia rahasia yang tersembunyi, kata Linlong. Iblis Mo Ying itu tidak masuk ke dunia rahasia yang tersembunyi, tapi dia benar-benar mengembangkan keterampilan iblis khusus yang disebut pemisahan jiwa. Kemampuan iblis ini memungkinkan dia untuk memisahkan jiwa dengan kecerdasan dari jiwanya sendiri, mata Mo Ying membelalak saat dia menatap Mo Ying. Sebelum tetua agung selesai, Huo Zheng Cheng mau tidak mau menyela, tetua agung, maksud anda iblis itu sebenarnya terpisah dari Mo Ying? Benar, itu maksudku. Benar Tua Agung segera mengangguk. Namun, jiwa yang terpisah pasti akan jauh lebih lemah. Bagaimana ia bisa memasuki dunia rahasia tersembunyi ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Kamu tidak tahu ini, tapi sebenarnya ada terowongan lain di sebelah terowongan tempat kita masuk. Terowongan itu dibatasi oleh makhluk kuat. Dalam keadaan seperti itu, Mo Ying bisa menggunakan teknik pemisahan jiwanya untuk memasuki dunia rahasia, sang agung kata sesepuh. Aku tidak percaya ada terowongan seperti itu. Menurut apa yang kamu katakan, roh jahat khusus dari sebelumnya kemungkinan besar adalah jiwa Mo Ying yang terbelah. Huo Zhengcheng mengangguk. Tapi, kalau begitu, kenapa roh jahat itu tidak tahu dari mana asalku? Linlong bertanya dengan ragu ketika dia mengingat apa yang dikatakan roh jahat itu sebelumnya. Sederhana sekali, teknik pemisahan jiwa ini tidak sempurna. Jiwa yang terpisah tidak dapat sepenuhnya mewarisi kekuatan jiwa aslinya. Jadi wajar jika ia tidak dapat mengingat dari mana asalnya. Bahkan mungkin itu perbuatan Mo Ying, kata Tetua Agung. Menurut apa yang kamu katakan, jiwa Sun An Lu mungkin adalah jiwa Mo Ying. Linlong bertanya. Ya, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Grand Elder menganggukkan kepalanya dengan berat. Teknik pemisahan jiwa ini luar biasa, tapi selama iblis itu tidak datang secara pribadi, kita tidak perlu terlalu khawatir. Memikirkan bagaimana iblis itu bahkan tidak punya nyali untuk melawannya dan hanya menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri, kata Linlong. Adik Lin, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang iblis itu menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Tiba-tiba Tetua Agung bertanya. Entah bagaimana ada formasi teleportasi di sana. Iblis menggunakannya untuk melarikan diri. Linlong mengangguk. Itu mungkin bukan formasi teleportasi sebelumnya. Itu dibuat oleh iblis itu sendiri. Dengan kata lain, iblis yang mengendalikan jiwa Sun An Lu mungkin mahir dalam formasi teleportasi. Penatua Agung mengerutkan kening. Ya, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Linlong mengangguk setuju setelah berpikir serius. Kalau begitu, berhati-hatilah. Ia mungkin bersembunyi di alam rahasia untuk menemukan terowongan agar Mo Ying bisa masuk. Jika ia menemukannya dan membiarkan Mo Ying masuk, peluang kita mendapatkan seribu api iblis akan menjadi nol, kata Tetua Agung dengan serius. Itu sangat mungkin. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya juga. Yang paling penting saat ini adalah menyingkirkan iblis ini. Mo Ying bahkan tidak punya kesempatan untuk masuk, kata Tetua Agung. Kemudian, dia memandang Linlong dan bertanya, Adik Lin, apa pendapatmu tentang kekuatan iblis ini? Seharusnya tidak terlalu kuat. Selama aku bisa menemukannya, aku akan bisa mengatasinya, kata Linlong. Tidak ada waktu lagi yang terbuang. Adik Lin, kamu harus menggunakan formasi rahasia itu lagi untuk merasakan keberadaannya, lalu pergi dan bunuh dia, kata Tetua Agung. Oke, kata Linlong tanpa ragu-ragu. Adik Lin, terima kasih. Apapun yang terjadi di masa depan, gerbang suci kami tidak akan melupakan kebaikan besarmu, kata Tetua Agung dengan tulus. Benar, gerbang suci kami tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Huo Zheng Cheng mau tidak mau ikut campur. Segera setelah itu, Linlong membawa keempat Tetua ke gua tempat dia menyiapkan Runic Magic Array. Setelah sampai di gua, Linlong segera meminta mereka berempat untuk mengaktifkan Runic Magic Array. Jika tebakan mereka benar, maka kali ini, dia masih bisa menggunakan lingkaran sihir raksasa ini untuk merasakan lokasi roh jahat itu. Setelah beberapa saat, ketika semua tanda hitam menghilang, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya bertanya, Tuan Mudalin, bagaimana kabarnya? Apakah Anda merasakannya? Mehaem, aku merasakannya. Linlong mengangguk. Bagaimana situasinya di sana? Huo Zheng Cheng bertanya. Sepertinya ada banyak iblis kuat di dekat sini. Ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya, jawab Linlong. Kalau begitu kami akan membantumu, kata Huo Zheng Cheng tanpa ragu-ragu. Tidak perlu, itu cukup jauh. Kalian tidak akan bisa banyak membantu, kata Linlong dan berjalan keluar gua. 1130. Kali ini, Linlong membutuhkan setengah hari untuk sampai ke tempat yang dia rasakan. Melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Yang dilihatnya adalah hutan batu yang gelap dan tenteram. Ada banyak roh jahat di hutan batu. Kapan saja, akan ada roh jahat yang melewati Linlong. Yang membingungkan Linlong adalah roh-roh jahat ini sangat waspada. Mereka tidak berkeliaran seperti roh jahat yang dia temui sebelumnya. Sebaliknya, mereka sepertinya sedang menjaga sesuatu. Apakah roh jahat itu akan melakukan sesuatu di sini? Apakah ini akan membuka jalan bagi Mo Ying untuk masuk? Linlong bahkan memikirkan hal ini. Pemikiran ini tentu saja membuatnya semakin bersemangat untuk menemukan roh jahat itu. Ada banyak roh jahat, tapi hutan batu semacam ini bagus untuk bersembunyi. Ditambah lagi, indera roh Linlong sangat kuat, jadi tanpa memperingatkan satupun roh jahat, Linlong mendekati tempat yang dia rasakan sebelumnya. Pada saat ini, Linlong menemukan bahwa ada lebih banyak lagi roh jahat di sekitarnya. Bahkan ada komandan setingkat raja. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong melihat ruang kosong tidak jauh dari situ. Jelas ada formasi sihir rune di ruang kosong ini. Formasi sihir rune ini jelas diaktifkan. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam. Pada saat ini, roh jahat sedang bergumam di luar formasi sihir rune. Jelas, dialah yang mengaktifkan formasi sihir rune. Di sekitar formasi sihir rune ini, ada lebih banyak lagi roh jahat. Mereka semua berjaga-jaga. Jika Linlong muncul, roh-roh jahat ini pasti akan menerkamnya. Setelah mengamati formasi sihir rune dengan cermat untuk beberapa saat, wajah Linlong menjadi sedikit jelek. Dia sudah tahu bahwa ini adalah formasi teleportasi. Meskipun portal teleportasi ini sangat berbeda dari yang dia ketahui, pengalamannya yang kaya memungkinkan dia untuk mengkonfirmasi hal ini. Tidak mungkin seperti yang dia duga, bahwa roh jahat ini ingin menggunakan formasi teleportasi ini untuk memindahkan Mo Ying, bukan. Jika memang itu masalahnya, dia harus segera menghentikannya. Berpikir seperti ini, Linlong langsung mengaktifkan cimen dalamnya dan mengeluarkan pedang ilahi Faletsun. Kemudian, dia menyerang roh jahat itu. Begitu dia bergerak, roh-roh jahat di sekitarnya segera menerkamnya. Roh-roh jahat ini lebih lemah dari dia, tetapi jumlahnya banyak. Karena itu, Linlong tidak berani gegabuh. Dia langsung mengaktifkan empat api roh padanya. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang energi menebas roh jahat di depannya. Bahkan ada tiga api berbeda yang menyala pada energi pedang. Dalam waktu singkat, Linlong tiba di depan roh jahat itu. Roh jahat itu menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat Linlong, tapi bahkan sekarang, dia masih tidak berhenti menggumamkan istilah rune. Jelas sekali, membentuk formasi teleportasi ini lebih penting daripada nyawanya. Ekspresi Linlong menjadi dingin. Dia segera menyerang roh jahat itu. Saat ini, beberapa roh jahat tiba-tiba menyerang Linlong dari belakang. Jika dia terus menebas roh jahat di depannya, Linlong pasti akan terluka oleh beberapa roh jahat di belakangnya. Namun, dia tidak terlalu peduli. Pedang ilahi matahari ungu di tangannya terus menebas dengan keras. Pada saat ini, rune hitam dalam formasi sihir rune mulai melompat lebih kencang. Saat rune melonjak, Valet Sun Divine Sword memotong roh jahat itu menjadi dua tanpa halangan apapun. Segera setelah roh jahat itu terbelah menjadi dua, seseorang berwarna putih transparan segera keluar dari tubuhnya. Begitu keluar, ia mulai melantunkan istilah rune dari sebelumnya secara diam-diam. Karena itu, formasi sihir rune tidak berhenti, dan rune hitam masih berkedip dengan ganas. Di saat yang sama, Linlong langsung dikirim terbang oleh roh jahat di belakangnya. Setelah jatuh ke tanah, Linlong merangkak kembali dari benturan. Meskipun dia diserang oleh beberapa roh jahat pada saat yang sama, teknik tubuhnya hanya menyebabkan dia menderita beberapa luka ringan. Begitu dia bangun, Linlong mengayunkan pedangnya lagi. Dalam sekejap, energi pedang yang kuat langsung menuju ke orang berkulit putih transparan itu. Dalam keadaan seperti itu, orang berkulit putih transparan masih tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Oleh karena itu, di saat berikutnya, energi pedang Linlong langsung menebas orang putih transparan itu hingga menghilang tanpa bekas. Orang putih transparan menghilang, tetapi tanda hitam dalam formasi sihir Rune di depannya mulai berputar dengan gila. Linlong tahu bahwa formasi sihir Rune telah mulai berteleportasi. Orang yang berteleportasi kemungkinan besar adalah Mo Ying. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya terus beroperasi dengan damai? Jadi, dia melambaikan Valetsun di Fineswot dan bersiap untuk meretas formasi sihir Rune. Namun di saat berikutnya, energi tak terlihat tiba-tiba menyerang dari formasi sihir Rune. Karena lengah, Linlong dikirim terbang. Begitu dia mendarat, banyak roh jahat mengelilinginya. Linlong dengan cepat menggunakan api 10 ribu pedang untuk membersihkan roh jahat di sekitarnya dan kemudian menerkam formasi sihir Rune lagi. Kali ini, dia, yang berada di udara, menyalakan beberapa jenis api roh padanya. Setelah itu, 10 ribu garis pedangki dengan 3 jenis api berbeda menebas susunan rahasia. Linlong bisa merasakan serangan energi tak kasat mata lainnya dari formasi sihir Rune, tapi itu tidak sebanding dengan 10 ribu energi pedangnya. Itu dilahap oleh 10 ribu energi pedang. Pada saat berikutnya, 10 ribu energi pedang meretas formasi sihir Rune. Buk-buk-buk-buk. Ledakan dahsyat terdengar, dan tanda hitam berkedip lebih panik di tengah ledakan. Tapi formasi sihir Rune jelas bergetar hebat. Mungkinkah serangannya ada gunanya? Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Pada saat itu, dia secara alami menyalakan api spiritualnya sekali lagi. Kemudian, 10 ribu pedangki sekali lagi menyerang susunan rahasia. Buk-buk-buk-buk. Suara ini terdengar lagi. Kemudian, formasi sihir Rune bergetar lebih keras. Bahkan sepertinya sewaktu-waktu akan runtuh. Hal ini membuat Linlong semakin bertekad untuk terus menyerangnya. Namun, Linlong tidak bisa fokus menyerangnya sama sekali, karena segera, roh jahat akan mengelilinginya dan menghadapinya. Setelah dia berurusan dengan roh jahat, dia bisa terus menyerang formasi sihir Rune. Jedah seperti itu secara alami memberi waktu bagi lingkaran sihir Rise untuk mengatur nafas. Untungnya, seiring berjalannya waktu, roh jahat di sekitar semakin sedikit. Jika tidak, Linlong bahkan mungkin tidak dapat terus menyerang formasi sihir Rune. Jelas, setelah orang putih transparan dibunuh oleh Linlong, dia tidak bisa memanggil roh jahat lebih jauh untuk membantu. Setelah menyerang formasi sihir Rune dua kali lagi, Rune hitam dalam formasi sihir Rune tiba-tiba mulai melambat. Jangan lupa untuk menyerang formasi sihir Rune tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba.